Pemirsa Bapemperda DPRD Kota Jambi telah melakukan harmonisasi terkait beberapa perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, di mana DPRD Kota Jambi juga telah melakukan rapat paripurna pro-pemperda beberapa pekan lalu. Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Fariri, menuturkan pihaknya telah sepakat untuk melakukan perancanaan pembuatan perda tahun 2020 sebanyak 38 perda. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Jambi telah melakukan rapat harmonisasi perda-perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga telah melakukan rapat paripurna pro-pemperda beberapa pekan lalu. Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Fariri, menjelaskan bahwa pihaknya telah memutuskan serta telah sepakat melakukan perencanaan pembuatan perda tahun 2022 sebanyak 38 perda untuk 24 teran perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Telah dilakukan revisi sebanyak 22 perda dan untuk 2 perda lainnya berdasarkan perda yang baru. Farid juga menuturkan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyimpulkan dan juga menindaklanjuti terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat inkonstitucional bersyarat, maka Bapemperda DPRD Kota Jambi masih menunggu keputusan dari MK. Dirinya juga mengatakan bahwa pihak eksekutif juga telah memberikan keterangan untuk terus dilanjutkan. Kita anggota DPR telah memutuskan dan bersebakat untuk melakukan perencanaan pembuatan perda tahun 2022 sebanyak 38 perda. Jadi ada 24 perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 22 revisi dan 2-nya itu adalah berdasarkan perda yang baru. Jadi revisi di atas 50 persen. Lilis Carlina, Cik TV, Melaporka.